Pada pengawas UNBK terpaksa melakukan razia alat komunikasi terhadap peserta ujian di Sekolah Medengah Kejuruan Negeri Tiga Kota Cimahi. Selain alat komunikasi, peserta juga dilarang untuk membawa barang termasuk tas ke dalam ruangan. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah untuk menghindari kecurangan, dugaan kebocoran soal, serta joki pada pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Di SMKN Tiga Kota Cimahi ada sekitar 600 peserta UNBK. Karena terbatasnya sarana komputer, pihak sekolah membagi tiga sesi untuk pelaksanaan UNBK. Hari ini dan mudah-mudahan selanjutnya pelaksanaan UNBK adalah sangat baik karena persiapan kami sudah maksimal. Ada pun pelaksanaan untuk UNBK ini adalah dibagi tiga sesi, sesi ke satu, ke dua, dan ke tiga. Dan dari jumlah peserta tahun ini adalah sangat banyak, yaitu berjumlah 618, 176 jumlah laki-laki, dan jadi jumlahnya 618. Untuk mengantisipasi gangguan teknis termasuk padamnya listrik, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak PLN, termasuk menyiapkan mesin genset.